Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abang po, cancingnya babeh, Alhamdulillah Kita bertemu lagi di Sohibul Hikayat Ramadan Yang jelas, Balai Bang Ji'ih berusaha terus bisa istiqomah Di tiap jam 4 di bulan suci Ramadan ini Bawain hikayat-hikayat orang yang spesial Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bawain hikayat orang-orang alim Dan bisa menjadikan semangat kita untuk istiqomah di jalan Allah Semoga dengan hikayat-hikayat yang dibawain di bulan suci Ramadan ini Menjadikan kedamaian rasa yang lain Daripada kita dengerin cerita-cerita di luar sana Mudah-mudahan di Sohibul Hikayat Ramadan ini Kita mendapatkan keteduhan jiwa Ketika kita dengerin gimana ahlaknya dan perlakuan serta ibadahnya orang-orang alim Abang po Baiklah abang po, langsung aja kita bawain Sohibul Hikayat Ramadan ini Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala habibina wassafi'ina wa maulana muhammadin amma ba'du Abang po, ncang-ncang naibabih Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat Ada seorang perempuan bernama Ummu Muhammad Dia adalah orang yang soleha Ibadahnya luar biasa, ketulusannya luar biasa Dan Ummu Muhammad ini dia memiliki keahlian Yang keahliannya itu dipakai untuk menolong orang-orang fakir dan miskin Ummu Muhammad meninggal pada tahun 615 Hijriah Jadi ya sekitar 800 tahun yang lalu Abang po, ncang-ncangnya babih Apa sih keahliannya Ummu Muhammad ini? Keahliannya Ummu Muhammad ini Nolong orang lahiran Kalau kata orang Betawi Dukun beranak dulu ya Nah sekarang-sekarang ini Udah ada tuh bidan Udah ada tuh dokter bersalin Nah Ummu Muhammad ini Mempunyai keahlian Pekimani dia nolong orang lahiran Tapi khusus daripada orang-orang pakir miskin Yang kagih punya biaya untuk ngelahirin Sahdan diceritakan dalam Sohibul Hikayat Ketika Ummu Muhammad sedang ada di rumah Kedatangan seorang tamu separuh bayak Mengetok pintunya dengan tergesa-gesa Tok 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 Assalamualaikum 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 Ummu Muhammad yang lagi ada di dapur Langsung datang lari ke depan pintu Dan membuka Tuh Tilai rumahnya Lantas ngeliat ke depan Diliatnya Itu perempuan udah ngos-ngosan Maka buru-buru Itu pun pintu dibuka Sambil Ngebales salam daripada Itu perempuan Ciprak ketuk Pek Suara pintunya Langsung dijawab Dengan salam Dan ditanya Waalaikumsalam Adik apa pok Itu perempuan langsung natep Mukinnya Ummu Muhammad Dengan penuh pengharapan Ya Ummu Muhammad Ustazah Ane lagi ada perlu Kebetulan di rumah Anak Ane mau ngelahirin Bisa gak Kiri-kiri Ustazah Datang ke rumah saya Untuk nolong Daripada Anak saya Yang udah mulai Mules-mules Sadan diceritakan dalam Sohibul hikayat Ibu-ibu langsung duduk Dan Ummu Muhammad Masuk ke dalam kamar Mempersiapkan Alat-alat Yang kudu dibawa Untuk Praktik Menorong orang lahir Langsung aja Itu Ummu Muhammad Datang ke depan Dan bilang Nama itu Empok Ayo empok Kita berangkat Mudah-mudahan Selamat Dalam perjalanan Dan kita bisa Nolong Daripada Orang yang lagi Mules Pengen ngelahirin Sadan diceritakan Dalam Sohibul hikayat Gak berapa Lame waktu Emang kudu Nyebrang Kampung Karena ini orang perempuan Dari kampung Sebelah Sadan diceritakan Dalam Sohibul hikayat Sampailah Ummu Muhammad Dan ibu itu Ke rumahnya Langsung Dipersilahkan Masuk Itu Ummu Muhammad Maka Didengar Suara Di dalam kamar Itu seorang Perempuan Yang lagi Mules Eh Pok Ini siapa Ini Ustazah Ini anak saya Anak saya Ini Lakinya Perang Sadan Diceritakan Sama kawan-kawannya U Suaminya ini Udah Meninggal Gugur Dalam Peperangan Tapi ada Juga orang Yang mengatakan Kalau suaminya ini Masih Hidup Tapi Lapan Bulan Kami Ditinggalin Ya beginilah Kondisi Rumah kami Semua Perabotan Udah kita Jualin Buat Biaya Hari-hari Kite Hari-hari Kite Makanya Untuk Pakaian aja Kite Alakadarnya Dan Beginilah Kondisi Rumah Kami Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Setelah Mendengar Cerita Daripada Ibu itu Umu Muhammad Sangat Bersemangat Sekali Untuk Nolong Daripada Ibunya Yang lagi Mengelahirin Maka Umu Muhammad Ini Pamit Amin Tuh Ibu Untuk Masuk Kedalam Kamar Ini Anak Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Nggak Berapel Lame Umu Muhammad Udah ada Di dalam Kamar Itu Anak Yang Sedang Ngeden Mau Ngelahirin Dilihatnya Para Suajah Cantik Yang Rupawan Dibalut Oleh Pakaian Yang Sederhana Maka Tidak Lama Berselang Lahirlah Seorang Anak Yang Sehat Nyengganteng Luar Biasa Sahdan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Nggak Ada Sama Sekali Persiapan Untuk Ngelahirin Boroboro Pakaian Pakaian Cakep Popok Selimut Juga Kagak Ada Di rumah Tersebut Saking Fakir Dan Miskinnya Ibu Dan Anak Tersebut Maka Maka Tanpa Ragu Umum Muhammad Membuka Jubahnya Memotong Beberapa Helai Untuk Jadi Selimut Ini Anak Maka Selesai Persalinan Umum Muhammad Tiap Hari Selalu Datang Ngurusin Untuk Bayi Dan Kalau Ada Yang Dia Bawa Untuk Untuk Bayi Baik Makanan Untuk Emaknya Atau Pakaian Untuk Bayi Dibawa Satu Bulan Ramanya Umum Muhammad Ngurusin Itu Anak Maka Waktunya Umum Muhammad Untuk Menyerahkan Kepada Ibu Dan Anak Tersebut Kelanjutan Daripada Bagaimana Ngurus Itu Anak Abang Abang Ncang Ncing Nya Babe Berselang Dua Minggu Setelah Umum Muhammad Enggak Lagi Datang Ke Rumah Daripada Si Fakir Miskin Itu Nah Itu Tiba-tiba Ibu Si Fakir Miskin Itu Datang Kembali Ke Rumah Daripada Umum Muhammad Tok Tok Assalamualaikum Ya Umum Muhammad Wa Alaikum Salam Apa Kabar Mpok Ini Ustazah Alhamdulillah Saya Baik Baik Aja Ustazah Saya Pengen Banget Ustazah Datang Lagi Ke Rumah Saya Untuk Ngelihat Ngelihat Keadaan Rumah Saya Sekarang Mudah-mudahan Ustazah Tambah Bahagia Maka Itu Ibu Muhammad Bergegas Dan Kebetulan Ada Tengtengan Yang Dia Bawa Untuk Ke Rumah Ibu Tersebut Sahadaan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Ketika Umum Muhammad Menginjek Pekarangan Daripada Rumah Ibu Tersebut Rumahnya Udah Kelihatan Rada Beda Rada Bersih Udah Ada Beberapa Perabotan Udah Ada Beberapa Tambahan Daripada Rumah Tersebut Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Datanglah Seorang Laki Laki Tampan Menemui Umum Muhammad Mencium Tangannya Dengan Takzim Salam Hormat Kepada Umum Muhammad Lantas Umum Muhammad Ngomong Amik Itu Ibu Ibu Yang Tadi Ngejemput Pak Siapa Ini Laki Laki Ini Ustazah Yang Saya Ceritain Tempo Hari Kalau Lakinya Daripada Suami Daripada Anak Saya Ini Perang Ada Orang Nyengata Dia Udah Meninggal Ada Orang Nyengata Dia Masih Hidup Ternyata Dia Masih Hidup Dan Kemarin Dia Pulang Bawa Tengtengan Dan Harta Nyeng Banyak Alhamdulillah Ini Yang Saya Mau Tunjukin Amah Ustazah Bahwa Di rumah Saya Ini Udah Ada Perubahan Udah Ada Lakini Yang Pulang Perang Berkah Bawa Oleh Banyak Dan Harta Yang Berlimpah Sadan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Itu Laki-lakinya Rupanya Suami Dari itu Perempuan Nyeng Gagah Dan Ganteng Angkat Bicara Mohon Maaf Pertama Yang Kedua Terima Kasih Banyak Atas Pertolongan Ustazah Salam Takzim Dari Saya Bapak Dan Suami Dari Orang Yang Ustazah Bantu Sadan Dalam Sohibul Hikayat Diceritakan Ustazah Tersenyum Dan Berkata Tenang Aja Itu Emang Udah Kewajiban Saya Lantas Si Laki-laki Ini Mengeluarkan Satu Kantong Berisi Seratus Dinar Lantas Dia Hendak Menyerahkan Kepada Ummu Muhammad Ya Ustazah Mohon maaf Ada Rezeki Yang Saya Akan Serahkan Kepada Ustazah Sebagai Tanda Terima Kasih Saya Kepada Ustazah Lantas Ummu Muhammad Tertunduk Dan Berkata Kepada Ibu Dan Anak Tersebut Ya Mpok 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 Tenang Aja Itu Emang Udah Kewajiban Saya Dan Saya Berterima Kasih Udah Disiapin Berupai Uang Seratus Dinar Ini Untuk Diserahin Kepada Saya Tapi Mohon maaf Dengan Seribu Maaf Saya Nggak Bisa Nerime Ini Karena Saya Nggak Bisa Nukar Aherat Saya Dengan Materi Mohon maaf Dan Saya Mohon Pamit Sahdan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Dengan Senyum Yang Ramah Dan Bahasa Yang Lembut Itu Umu Muhammad Menolak Pemberian Daripada Anak Muda Tersebut Dan Pamit Pulang Sahdan Diceritakan Dalam Sohibul Hikayat Muhammad Tidak Pernah Lagi Datang Ke Rumah Daripada Keluarga Tersebut Abang Pok Jang Cing Nyababe Sekian Aja Cerita Hikayat Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Kita Bisa Ngambil Pelajaran Daripada Ketulusan Seorang Umu Muhammad Dukun Meranak Yang Selalu Nolong Orang Fakir Dan Miskin Aneh Bang Munir Undur Diri Semoga Puasa Kita Hari Ini Diberikan Pahala Yang Berlipat Ganda Dan Keberkahan Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh